Jejak kasus gelar doa bersama di Sumput Desa Medali Kecamatan Puri untuk arwah yang meninggal di masa pandemi. Dalam rangka gelar doa dan tahlil bersama, jejak kasus di kediaman Bapak Yudi Anggoro Dusun Sumput RT 03 RW 01 Desa Medali Kecamatan Puri Kabupaten Majokerto Provinsi Jawa Timur, Minggu 8 Agustus 2021. Malam hari ini, dihadiri oleh yang pertama, Gus Hamim dari Pondok Pesantren Darul Falah 143 sekaligus untuk memimpin tahlil dan doa. Yang kedua, tokoh agama dan warga Sumput, Ustadz Periono, Ustadz Malik, Bapak Eko, Sahabat Solidaritas. Kegiatan doa bersama untuk kemanusiaan ditujukan kepada para arwah yang meninggal di masa pandemi COVID-19. Supriyanto alias Ilyas, Direktur Utama Media PT Piria Sakti Perkasa, juga Ketua Umum LSM Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi atau Gemicak, sangat prihatin negeri tercinta Indonesia sedang menghadapi kasus pandemi corona atau COVID-19. Pemerintah mengambil kebijakan Indonesia lockdown atau karantina wilayah, menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Kemudian pemerintah meminta masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, dan divaksin untuk melawan penularan virus corona. Akibat kasus corona, perekonomian Indonesia lumpuh, hancur, momor. Melalui survei di lapangan secara langsung, masyarakat Indonesia tidak dapat bekerja, khususnya pengusaha menengah ke bawah, pedagang kaki lima, pekerja seni, bahkan pendidikan dan keagamaan pun terkena dampak. Puluhan juta masyarakat Indonesia dinyatakan positif meninggal dunia karena kasus COVID-19. Ilyas, Direktur Utama Media PT Priya Sakti Perkasa, juga Ketua Umum LSM, Generasi Muda Indonesia Cerdas Antikorupsi atau Kemecak, mengajak seluruh anggotanya untuk melakukan gelar doa bersama, tahlil dan zikir untuk keselamatan umat dan bangsa Indonesia. Juga masyarakat Indonesia yang sedang terkena kasus COVID-19, arwah-arwah yang meninggal karena COVID. Acara doa bersama dilaksanakan di tempat atau kantor ke biro perwakilan masing-masing di seluruh Indonesia. Serentak mulai hari Sabtu tanggal 7 sampai dengan 8 Agustus 2021, pukul 18.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Doa diawali dengan membaca, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Fatihah ditujukan kepada yang terhormat Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga dan para sahabatnya, para wali, para arwah yang mendahului kita, dan khususnya para arwah-arwah yang meninggal di masa pandemi COVID-19. Bismillahirrohmanirrohim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirrohim, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Arrohmanirrohim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Malikiya Humiddin, pemilik hari pembalasan. Iyaka na'buduwa, iyaka nasta'in, hanya kepada engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Idina syiratul mustagim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Surat al-Ladzina an'amta alayhim, ghoiril magdubi alayhim, walad dolin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurgai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kemudian membaca surat al-Ikhlas, surat al-Falak, surat an-Nas. Membaca tahlil dan takbir, yang artinya, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, Allah Maha Besar. Kemudian surat al-Baqarah, yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, alif lamim, demikian itu kitab ini tidak ada keraguan padanya, sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang goib, yang mendirikan sholat, yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami andugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran, yang telah diturunkan kepada Muhammad SAW, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Surat al-Baqarah ayat 163 yang artinya, Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat Kursi, Surat al-Baqarah ayat 255, yang artinya, Allah tiada yang layak disembah kecuali dia, yang hidup kekal lagi berdiri sendiri, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya, apa yang ada di langit dan di bumi, tiada yang dapat memberikan syafaat di sisinya, kecuali dengan izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sesuatu dari ilmunya, kecuali apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dia tidak merasa berat menjaga keduanya, dia Maha Tinggi, lagi Maha Agung, dan seterusnya, serta terakhir doa. Tim Sembilan Pria Sakti melaporkan. Tim Sembilan Pria Sakti melaporkan.